hai 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 hey guys welcome to Edi Artamotor channel jadi hari ini kita bakal vlog ke rumah Fahidi yaitu founder PT Edi Artamotor Indonesia motor kelanjatannya gimana let's go so come on now oh no 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 hold your eyes I don't need a hit to believe that I'm living you can lock me up if my tongue keep slipping I'ma keep spitting up rhymes I'm digging and you can be my fame oke jadi kita sudah sampai di depan rumahnya Pak Edi mau tahu lebih lanjut yuk ikut kami jadi sekarang mari kita lanjut ke halaman belakang sambil nyari Pak Edi oke ini dia guys founder kita yaitu Bapak Madi Putra Edi selaku founder PT Edi Artamotor Indonesia Pak Edi saya mohon maaf nih mengganggu waktunya mau tanya-tanya sedikit Pak ini saya lihat rumahnya bagus banget Pak ini rumah baru Pak ya enggak enggak ini rumah udah lama dari tahun 2011 saya udah beli terus rumah ini saya semua renovasi renovasi dikit-dikit dan ngecat dan isi taman cuma itu aja terus saya lihat jarang di kantor nih katanya katanya lagi ada proyek dirumahnya Pak ya saya jarang di kantor karena kemarin habis kerjakan proyeknya tampilan depan di ARBS yang dibungkulan setelah itu kita lanjut proyek di Seirid nah sekarang lanjut proyek di rumah saya dulu rumah di pada penimbangan ya jadi kita buat taman-taman disini orang kecil yang disebelah jadi kita buat taman untuk mempercantik tampilan padahal ini biayanya minim oh iya bagus bagus namanya Pak terus yang terakhir di pojok saya lihat lagi kosong itu bakal ada pembangunan Pak ya ya betul jadi disana percana kita akan bangun rumah untuk orang tua tempat kumpul-kumpul keluarga setelah itu kita isi ada kolam rumah ya dan di pojok di atas sana kita gunakan untuk tempatnya luhur kita pakai sanggah oh iya itu aja dulu Pak ya nanti kita lanjut lagi ke part 2 nya jadi tunggu video selanjutnya ya terimakasih Pak Iri oke siap selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati